Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi bersama kami Nah pada kesempatan kali ini Kita akan membagikan tips dan trik Dalam menjawab tes analogi Untuk tes intelijensi umum Nah kita langsung saja Kita akan bahas sedikit Mengreview kembali apa itu tes analogi Jadi analogi Berarti menganalogikan sesuatu Jadi antara Yang satu dengan yang satu itu harus sepadan Jadi yang kiri dan yang kanan Seperti ini misalnya Yang kiri dan kanan itu sama-sama buah Itu harus sepadan Makanya biasa disebut juga dengan tes padanan kata Nah jadi tes ini Untuk menguji kemampuan seseorang Dalam menemukan kata-kata yang setara Saling berhubungan Atau kata-kata sepadan Yang tes ini dibutuhkan Dua kemampuan Yaitu kemampuan berbahasa Atau kemampuan verdal Dan juga kemampuan Atau pengetahuan umum Pengetahuan umum itu banyak sekali ya Jadi misalnya Ibu kota Kemudian bandara Pokoknya kita harus banyak Memiliki awasannya umum Itu akan membantu kita Dalam menjawab tes analogi Nah apa saja Bentuk padanan kata Biasanya ada beberapa Yang pertama Definisi Jadi antara ruas kiri dan ruas kanan itu Harus setara Harus padannya sama Jadi ada definisi Ada sebab akibat Ada fungsi Ada urutan Kemudian ada asosiasi Atau tautan Kemudian ada karakter Atau sifat Ukuran Golongan Dan media Nah Bagaimana bentuk Dari soal ini Jadi bentuknya ada empat kata Kata pertama Kemudian ada kata kedua Kata ketiga Dan kata keempat Ini bervariasi Bisa saja di soal Yang disebutkan hanya kata pertama Dan kata kedua Ya minimal dua kata ya Minimal dua kata Bisa juga yang disebutkan kata pertama Kata kedua Dan kata ketiga Nah Atau bisa saja yang disebutkan Misalnya kata pertama Dan kata ketiga Ada beberapa kemungkinan ya Intinya terdiri atas empat kata Nah Bagaimana tips dan triknya Nah Untuk menjawab soal ini dengan mudah Ada tiga tips dan trik Yang teman-teman harus Pahami dan ingat Yang pertama bahwa Pastikan ruas kiri dan ruas kanan itu Memiliki kesamaan pola Nah jangan terbalik ya Misalnya Di ruas kiri itu Pekerjaan Alat Berarti polanya adalah Sebuah pekerjaan Membutuhkan alat apa Berarti di ruas kanan Harus seperti itu polanya Pekerjaan dan alat juga Tidak Jangan sampai alat Baru pekerjaan Itu pasti salah Ya pasti salah Meskipun kata-katanya benar Tapi kalau polanya salah Maka tetap salah Itu yang pertama Yang kedua adalah Terus tambah pengetahuan kita Apa saja ya Ya kadangkala misalnya Contohnya ada bandara Kemudian posisinya dimana Negara apa Nah kalau pengetahuan kita Tentang bandara ini kurang Maka itu akan sangat fatal ya Kan pasti tidak akan bisa kita jawab Misalnya tokoh Ada ilmuwan Penemuannya apa Nah seperti itu Jadi harus banyak-banyak Untuk menambah Wawasan ya Wawasan umum Ya apa saja Makanya sering-sering membaca Sering-sering melihat Video-video pembelajaran Kemudian selanjutnya Jika kita misalnya Bingung dalam mengerjakan soal Entah misalnya kita menemukan Sebuah kata Yang kita tidak tahu Kata itu sebenarnya apa sih Sehingga kita tidak bisa Membuat padanannya Polanya seperti apa Nah kalau mendapatkan soal Seperti ini Ya sudah Kita langsung skip saja ya Ngapain di soal itu Ngapain kita lanjut Di soal itu Tetapi ingat Karena soal ini Tidak ada sistem minus Maka sebelum kita Menyelesaikan semua tes Ya kembali lagi Ke soal-soal yang belum kita jawab Bisa saja Ya pilihan atau tebakan kita Itu benar ya Nah itu Itulah tiga tips Dalam menjawab soal Padanan kata Nah kita langsung saja nih Bagaimana contoh-contoh soalnya Misalnya seperti ini Ada melati Kemudian ada bunga Kemudian bawang Pilihannya apa Umbi, merah, putih, bumbu, dan harum Nah jadi jenis padanan kata ini Disebut asosiasi ya Ini asosiasi Asosiasi atau tautan Nah coba kita lihat Melati itu Merupakan suatu jenis bunga Jadi melati ini Merupakan jenis bunga Berarti bawang Merupakan jenis apa Nah asosiasi tautan Atau pengelompokannya ya Berarti bawang termasuk apa Nah jadi bawang itu Merupakan jenis Umbi Begitu ya jelas Merah ini salah Ini warnanya bukan Putih juga warnanya Bumbu, bumbu itu Manfaatnya Sedangkan yang ini Bukan ya Kemudian harum Sifatnya Karakternya Sedangkan ini bukan ya Kita lanjut ke soal berikutnya Misalnya Pertunangan Pernikahan Bla 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 Nah Jadi jenis hubungan ini Setelah pertunangan Pasti ada pernikahan Berarti hubungannya adalah Urutan ya Urutan Berarti kita cari sesuatu Dua kata yang 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 merupakan urutannya Jadi Pertunangan terjadi Sebelum pernikahan Berarti sesuatu terjadi Sebelum apa Ya Kita lihat Keinginan tahuan Kepadanan Ya salah ya Ini bukan urutan Dakwaan Putusan Dakwa Putusan Pengakuan Pembelaan Kelahiran Kematian Nah Coba kita lihat Kalau kelahiran Kematian Nah Ini sebenarnya Setelah kelahiran Kematian Oke Boleh juga Tetapi Coba kita lihat Yang mana Yang paling benar Yang paling benar Adalah Pertemuan Setelah ada pertemuan Pasti ada Perpisahan Ya Jadi jawabannya adalah A Kita lanjut Ke soal berikutnya Hari Bla 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 Kata Bla 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 Ada bulan Suku kata Ada tahun Huruf Ada minggu Frasa Ada dasawar Sabaragraf Ada abad kalimat Ini yang saya maksud Tadi bahwa Dua huruf Yang diberikan Ya pertama Adalah kata Pertama Dan kata ketiga Berarti yang kita cari Adalah kata kedua Dan kata keempat Nah kalau soal seperti ini Agak sulit Karena kita tidak bisa Menentukan bagaimana Jenisnya ya Bagaimana padanannya Dari sisi ruas kiri Tetapi kita bisa lihat Dengan melihat Kunci jawabannya Jadi hari ada kata Berarti ini kan Ya bisa dikatakan Sesuatu yang Sesuatu yang Merupakan bagian Bagian Kecil-kecil Nah hari Kelompok dari hari Apa Kelompok dari kata Apa Nah Jadi Kelompok dari hari Membentuk apa Membentuk minggu ya Nah Sedangkan kelompok dari kata Membentuk Frasa Ini biasa disebut Dengan istilah Definisi Jadi jenis padan hubungannya Itu definisi Sekumpulan hari Membentuk minggu Kemudian sekumpulan kata Membentuk Frasa Kemudian kita lanjut Ke soal berikutnya Penuh Bla 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 Sama dengan bla bla Berhenti Yang diberikan adalah Kata pertama Dan kata terakhir Kata keempat Nah Jadi coba kita lihat Ini juga Tidak bisa kita lihat Polanya disini Seperti apa Karena kenapa Kan tidak lengkap disini Maka kita harus Lihat dulu Choice-nya Seperti apa Isi gerakan Kosong diam Banjir pindah Meluap Melambat Menggenang Marah Nah dari Choice-nya ini Dari pilihannya itu Bisa kita Definisikan Definisikan Sorry Bentuk Paranelnya itu Seperti apa Nah Kalau sudah penuh Pasti apa Nah Jadi Kalau sudah penuh Akan Meluap Ya kan Nah Bla 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 Berhenti Berarti Jawabannya adalah D ya Meluap Nah Meluap terjadi Setelah Penuh Jadi Saya tulis disini Meluap Meluap terjadi Setelah Meluap Terjadi Setelah penuh Nah Nah kemudian Berhenti Terjadi setelah Melambat Nah ini Melambat Jadi Setelah penuh Akan meluap Atau setelah Melambat Pasti akan Berhenti Jadi urutannya Ini Urutan Penuh isi Gerakan Berhenti Tidak cocok Tidak padanan Penuh kosong Berarti lawan Diam berhenti Diam berhenti kan Berarti Tidak Bukan Antonin Berarti salah Penuh banjir Pindah Berhenti Tidak padanan Penuh menggenang Marah Berhenti Tidak padanan Jadi yang lebih tepat Adalah D Kemudian kita lanjut Soal berikutnya Ada serangga semut A. Ular atau ulat B. Ikan atau paus C. Ayam atau jago D. Jeruk atau manis D. Palem atau pinang Nah coba kita perhatikan Soal ini Nah Ini Seperti yang saya sebutkan Bahwa ini mudah Karena Di ruas kiri itu Komplit ya Serangga Semut Jadi jenis peran kata ini Biasa Ini adalah Asosiasi Atau Pengelompokannya Nah pengelompokannya Jadi Semut Merupakan jenis Serangga Jadi semut Merupakan jenis Serangga Berarti Sesuatu Merupakan Jenis dari Sesuatu Semut Dikelompokan Ya Masuk dalam kata Serangga Sedangkan Yang ini Kalau dikelompokan Masuk dalam kata Serangga Ya kan Nah berarti Coba kita lihat Ular Ular Ya Ini bukan ya Kan Tidak padanan Ikan Paus Ini jenisnya ya Bukan pengelompokan Ini jenisnya Berarti salah Jenis ikan paus Bukan Ayam Jago Ayam Jago Kita lihat Ya kita skip dulu ya Kita skip Yang ini Kemudian Jeruk manis Ini sifat Ini salah Palem Pinang Palem Pinang Ya salah juga ya Oke kita perhatikan Semut Merupakan Suatu jenis Serangga Ya kan Semut itu Masuk serangga Jago Jago Itu Merupakan Jenis dari ayam Oke Ada dua disini ya Jago Merupakan Jenis dari Ayam Jago Merupakan Suatu jenis Ayam Paus Ini lebih ke Ini sama ya Ini ikan paus Ayam Jago Oke Nah kemungkinan Ada dua jawaban Yang sulit Untuk dipilih ya Karena Antara B dan C Itu B dan C Ini Punya Padanan Yang sama Dan hampir mirip Dengan ini Semut Merupakan Salah satu Bentuk serangga Paus Merupakan Salah satu Bentuk ikan Jago Merupakan Salah satu Bentuk ayam Oke Kita tandai Dua-duanya ya Nanti silahkan Teman-teman Memberikan komentarnya Kira-kira Menurut teman-teman Yang mana Jawaban yang paling tepat Di antara B dan C Nah demikianlah Tips dan trik Dalam menjawab Soal Padanan kata Nah Jika teman-teman Punya tips dan trik lainnya Silahkan tuliskan Di kolom komentar Agar kita Bisa Saling belajar Demikian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh